Intro Kadang-kadang orang itu tanpa dia sadari, tanpa sengaja begitu bisa saja menyakiti kita Ya artinya ada momen dimana ia mungkin tidak suka dengan kita Atau mungkin merasa iri dengan kita Begitu ya kalau saya bilang iri itu kan adalah sebuah kondisi dimana orang sedang benci dirinya Ya kemudian dia membandingkan diri dengan orang lain Kemudian akhirnya dia merasa orang lain lebih baik ya Dan akhirnya dia menjadi iri Ya syukur-syukur tidak menjadi dengki ya Nah tanpa kita sadari pikiran negatif saat kita iri itu adalah energi yang mungkin tanpa disadari bisa saja menyakiti orang lain Ya di Bali gitu ya ada beberapa keyakinan bahwa ketika seseorang itu memiliki suatu Bilanglah ilmu gitu ya suatu ilmu yang mungkin dia tidak tahu gitu ya Yang katanya mungkin ilmu yang diberikan oleh orang lain atau dari orang tuanya begitu Tanpa ia sadari saat ia berpikir negatif atau iri terhadap orang Bisa jadi itu menyakiti orang lain Bisa jadi itu menyerang orang lain Nah artinya kan kita nggak tahu nih Orang itu juga nggak tahu sebenarnya sedang menyakiti Nah ini beberapa kasus sangat menarik sebenarnya untuk kita telah A begitu ya Jadi ketika ada orang lain nih tidak tahu dirinya memiliki suatu pesadaran lain Begitu ya bilang dia berpikir negatif Begitu lalu pikiran negatif itu menyakiti orang lain Nah yang unik adalah yang unik adalah ketika dia tidak tahu ini kok saya bisa tahu gitu Iya kan Nah ini biasanya diketahui dari penerawangan Nah menarik nih menarik Saya belum mampu melakukan ini ya Ya saya tidak pada ranah percaya tidak percaya ya Ranah saya adalah bagaimana mengatasi ini Karena kalau dalam wawancara kita menemukan hal seperti ini Ini akan membuat suatu sistem Di bawah sadarnya sistem keyakinan namanya Atau belip sistem Dia memiliki keyakinan bahwa saya sakit karena orang A, orang B, orang C Nah tentu ini kan menjadi hal yang menyulitkan Kalaupun saya sugesti dengan sugesti bahwa itu tidak benar Tetapi jauh di dalam sistem keyakinannya Dia meyakini Ya kadang-kadang dia bilang di kata-katanya Di pikirnya mungkin dia ah saya nggak percaya itu Tapi belip sistemnya sudah terbentuk Bahwa saya sakit karena orang itu Nah ini kan jadi buah simalakama Atau antara daging dan telur ini ayam dan telur ya Mana yang duluan nih Apakah benar itu dia menyakiti Anggap itu benar Kalau saya bisa begitu anggap itu benar Karena saya mengajak dia untuk menyadari keyakinannya Supaya dia sadar bahwa ada di dalam sistem keyakinannya Bahwa memang benar ada orang yang menyakiti Nah sehingga dia menyadari keyakinan ini Jadi keyakinan kan juga sebuah perasaan Yang harus diterima Yang harus disadari Nah dengan kesadaran ini baru kita kemudian merubah Ya Bukan keyakinan yang dirubah Tapi bagaimana caranya Supaya Orang yang Diakini Begitu ya atau keyakinannya itu Dia sadari kemudian Ya Sampai dia benar-benar sadar Meyakin itu Kita akhirnya punya suatu Sistem Ya Bilanglah Yakin bahwa orang itu menyakiti Lantas bagaimana Nah gitu ya Nah beberapa orang kan bisa jadi benci Akhirnya ya padahal dia tidak tahu menahu Diba-diba jadi benci Kebencian ini justru akan membuat dia tambah sakit Jadi dia akan menjadi benci Akhirnya takut Tambah takut Tapi dia gak sadar Ingat emosi Setiap emosi di bawah Marah ya Termasuk marah Benci dendam Takut ya Sedih Putus asa Rasaan bersalah Rasa tidak percaya diri Selesaikan diri Ini adalah energi-energi yang membuat tubuh kita akan sakit Jadi getaran Area getaran ini akan membuat tubuh itu lama-kelamaan Akan menjadi sakit Nah ini harus dirubah Nah salah satu yang bisa dipilih adalah Bagaimana Supaya keyakinan itu Dibuat Bahwa orang itu memang benar Memang benar Menyakiti Anggap begitu Tetapi Kita harus memperkuah diri kita Ya Contoh nih Orang ngomong jelek ke saya Ya Yeh Jelek kamu gitu ya Kan pilihan saya untuk menjadi sakit atau tidak sakit Artinya kalau saya saat itu Saya sedang berenergi positif Saya sedang menerima Sedang happy dengan diri saya Omongan itu hanya akan menjadi sebuah bentuk perhatian Nah artinya Kalau saya maaf Orang itu sedang perhatian dengan saya Walaupun mungkin Dia merasa dirinya Tidak baik Begitu ya Atau merasa dirinya buruk Sehingga iri dengan saya Maka saya akan menganggap bahwa dia itu kagum dengan saya Orang itu sedang kagum Cuman Dia tidak bisa memperlihatkan rasa kekagumannya itu Nah dari sini saya bisa mengambilkan Rasa hormat itu ke dalam diri saya Bahwa orang itu sedang Menghargai saya Sebenarnya Cuman saja Energi itu Menjadi berubah wujud Menjadi bentuk iri Kemudian Akhirnya kita Karena dia Kita menganggap orang itu menyerang kita Kita menjadi takut Nah apa yang perlu dilakukan ya Diterima dulu diri kita Ya terima Angkat energinya sedikit Kemudian amati orang itu sekali lagi Bahwa Dia juga adalah orang yang sakit sebenarnya Ya Orang iri itu pasti sebenarnya sakit dalam dirinya ya Apa yang bisa kita lakukan di situ? Satu misalnya kasihan Satu misalnya kita Hargai dia Karena dia menghargai kita Ya Sehingga pada akhirnya Kalau kita percaya dengan Dengan Sesuatu yang lebih tinggi dari itu ya Yaitu Kalau anda percaya dengan silah Tuhan ya Atau kita Anda percaya dengan silah Ada energi dalam diri Bahwa kita sebenarnya sama Begitu ya Hanya sejak ego kita Kadang-kadang berbenturan Nah disitu kita bisa Mengembalikan itu ke dalam dirinya Supaya dia Akhirnya menjadi Menghargai dirinya Ya Kita bisa mendoakan orang itu Kita bisa mungkin Menolong orang itu ya Supaya dia kemudian Tidak lagi sakit dengan dirinya Ya Bisa dia menghargai dirinya Kalau dia sudah bahagian dengan dirinya Tidak mungkin kan dia menyakiti kita ya Tapi sebelum itu ya Sebelum anda sanggup melakukan itu Anda harus hargai diri dulu Hormati diri dulu Naikkan diri ya Sampai anda benar-benar Merasa happy di dalam Makan dengan mudah Anda akan bisa Mendoakan orang lain Ya Semoga ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya